assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama home channel kali ini kita hanya sharing untuk tanki air yang kita miliki narapnya pinguin model baru ini bener-bener baru datang masuk dalam plastik wrap kapasitasnya seribu liter ini secara speknya sih anti-mikroba ini anti-mikroba tahan lama ini garansi 12 tahun tibas lumut nih nah ini yang kita cari karena lumut dapat menyebabkan pipanya ampet ini pingwin model baru saya rasa ini model baru karena warnanya silver silver granite ya tipenya oke kita lihat lagi ini lubang masuknya ada satu ada dua satu buat lubang masuk air satunya buat lubang pelampung otomatis atau memekanik satu lagi nih buat spare nih ada tiga lubang masuknya nah kita lihat secara QC nya baru 28 Juni 2019 baru sebulan yang lalu memang benar-benar baru ini produksinya dan warnanya juga baru kalau kita lihat ini sebenarnya manfaatnya pingwin itu termasuk dengan paket aksesorisnya ini ada saringan kemudian ada limit limit switch elektrik ini yang udah satu paket ada nanti kita tunjukkan dan ini abu sama ini stop kran dan ini untuk breathing breathing itu penting lubang pernafasan udara biar tidak vakum ini lubang keluarannya satu in untuk kapasitas tanki 1000 liter ini pasnya 1050 liter itu lubang outletnya keluarannya satu in untuk kapasitas 800 liter lubang keluarannya tiga per empat in oke ini pingwin kemudian ini lubang keluaran spare nya ada dua satu in juga nanti ada aksesorisnya sambungannya dan ada keran nya nanti kita pasang baru nanti kita isi air oke ini kapasitasnya ini tipenya tb1110 maaf kapasitasnya 1500 liter smi nah ini jumlah isinya tb1110 1050 liter setelnya 9-11 mili beratnya 2600 inlet 1 in outletnya 1 in drainnya 1 in jadi yang dibawah tadi ada dua biji satunya lubang drain satunya lubang outlet diameternya reason yang 1050 tingginya 3.011kiej 그리고 1.3m lengkapnya ini pingwin disediain secara instalasi disarankan di atas sini ada atas lantai beton menara jangan miring dengan mudah sini jangan miring lengkap ya nih ada yang A itu kalau ini yang A inlet yang B switch jadi lengkapi yang C venting yang C sama yang bawah drain sama outlet ini udah di kasih petunjuknya Oke sekarang saya akan jelaskan keuntungan dan kelebihan pada masing-masing alternatif ini jadi alternatif satu alternatif dua dan sebenarnya ada alternatif tiga di sini yang biasa kita pakai paling irit yang disini alternatif tiga enggak ada gambarnya nanti ini kita jelaskan aja jadi alternatif satu ini ini Tengki ada di dasar di tanah di lantai lah ya Nah Tengki diisi dari BDM anggap lah ini inletnya ini dari BDM kemudian dari Tengki untuk mendistribusikan ke keran-keran air di dalam rumah ke tiap-tiap lantai itu pakai pompa nah disini alternatif satu ini sangat boros listrik untuk pemakaian BDM normal karena cuma masuk ke Tengki jadi pemakaian airnya normal kirit lah tapi pemakaian listriknya coba ketika air di tiap lantai ini dinyalakan ketika air nyala pompa langsung hidup otomatis pasti ketika ini keran air mati di dalam rumah pompa langsung mati begitu seterusnya berulang-ulang jadi setiap tarikan listrik pertama pompa nyala karena keran airnya nyala tarikan listrik pertama pompa sangat tinggi hampir tiga kali lipat arus yang dibutuhkan makanya ini sebenarnya solusi hanya untuk di gedung-gedung bertingkat gedung-gedung tinggi yang yang memang biaya mahal tidak mengapa ini alternatif satu kemudian kita alternatif dua alternatif dua ini Tengki ada di atas di lantai atas paling atas untuk mengisi Tengki dibutuhkan pompa nah ini ada dua sebenarnya karena dibutuhkan pompa karena sumber airnya dari bukan dari pump ini sebenarnya sumber airnya dari air tanah air sumur jadi perlukan pompa sehingga untuk mengisi Tengki nah untuk hidup matinya pompa ini diatur sama limit switch ini pelampung yang disertakan pada saat pembelian Tengki ini otomatik pelampung lah jadi ketika airnya surut sampai di bandul paling bawah ini nanti switch ini akan mengaktifkan pompa untuk nyala dan mengisap air untuk dipompakan ke Tengki nah ketika air level air sampai ke pelampung atas ini nanti switchnya akan mati pompa juga ikut mati jadi switch ini ini berfungsi untuk mengaktifkan on-off pompa untuk on-off pompa kapan kapan dibutuhkan pompa nyala untuk mengisi Tengki nah ini sebaiknya level dua pelampung atas sama bawah ini seharusnya dipisahkan jauh-jauh sehingga pompa tidak sering-sering nyala pompa akan nyala ketika airnya surut sampai bawah sini gitu jadi nyala tarikan pertama tinggi nggak apa-apa tapi seterusnya nyala terus sampai mengisi terus itu harusnya kecil jadi setelah itu setelah pompa ngisi Tengki penuh kemudian Tengki dari Tengki air didistribusikan melewati sistem ini gravitasi hanya turun aja ke tiap lantai ini pemakaian listriknya nomor dua iritnya daripada nomor pertama pemakaian listriknya untuk pemakaian airnya PDIM nya sih normal ini kan pakai air sumur jadi pemakaian ini airnya kita enggak bayar nah yang ketiga ini ada di sini saya enggak gambar cuman alternatif yang paling irit air sumbernya dari PDM tidak usah pasang pompa kompanya dihilangin jadi dari PDM langsung aja masuk ke Tengki pelampungnya ini diganti pelampung jangan pelampung yang otomatik pakai listrik tapi yang mekanis modelnya pelampung ya kalau airnya penuh dia akan untuk sendiri mekanik nanti kalau airnya sedikit berkurang jadi pelampungnya turun airnya langsung isi nah alternatif ketiga ini Anda tidak usah membayar listrik banyak-banyak karena tidak memakai pompa sumber air PAM ini yang pasti di tiap-tiap daerah memang kadang PAM itu tidak lancar tapi kalau malem pasti lancar pasti tekanannya tinggi sehingga dia bisa langsung naik ke pompa eh maaf dari air PDIM dia langsung bisa naik ke Tengki walaupun tingginya 3 meter karena saya sudah mencobanya nah solusi alternatif ketiga inilah yang paling irit jadi Tengki di atas 3 meter biasa lantai kemudian tanpa pompa air dari PAM langsung isi ke Tengki susunannya setelah itu setiap-tiap lantai seperti ini anda harus coba untuk membuktikannya yang pasti pemakaian air anda hemat dan pemakaian listrik anda juga hemat karena tidak pakai pompa jadi anda dapat dua keuntungan dan sekaligus pemakaian air hemat yang satu lagi pemakaian listrik hemat Oke begitu aja kalau ada pertanyaan langsung aja komen kasih pertanyaan ke kita akan kita jawab sampai tuntas Oke kita lanjut kemudian ini adalah paket satu set saat pembelian flamping kit namanya ini kardusnya ini kalau kita lihat isinya garansinya ada level auto level pingwin fan terus ada kalau golf golf ini ada Union ada elfu ada soket sama ini instalasi manual dan garansi kartunya satu in kan kita lihat garansinya ini kartu garansinya kita beli di artabangunan ini daerah serang 16 kemarin kita belinya ini kartu garansi ini masa garansi berlaku ternyata 18 tahun kalau masangnya di atas kalau masangnya di atas tanah atau di luar lah tidak di dalam tanah itu 18 tahun tapi kalau di dalam tanah cuma tiga tahun ini kalau blotengnya karena karena berdetek kanan 12 tahun ternyata garansinya panjang ternyata garansinya panjang oke nah ini ini levelnya nih level ini auto level ini switchnya jadi dia bisa kalau ternyata garansi ini 12 tahun tahun kalau airnya levelnya kosong dia akan menghidupkan pompa ini ini khusus untuk level otomatis jadi harus ada pompanya untuk mendorong kalau nanti kita berikan penjelasannya penjelasannya nah ini tadi part partnya ini ada ada union termasuk valve nya terus ini ada elbow oh ini unionnya ada juga nih ini ventingnya ini software luar hanya buat sambungan ke pipanya oke kita akan jadi ini kita tinggal aja karena ini harus masangnya nanti kalau ada pompanya sekarang kita pasang tanpa pompa oke mari kita cek nah ini pemasangan di outletnya saya lihat kita buka ini siltape nya kita sediakan siltape sebagai untuk sil biar tidak bocor saat pemasangan ini ini gratis jadi langsung aja pastikan siltape nya tebal banyak biar airnya tidak ini 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 terbuka kalau begini tutup posisinya gini ini buka tutup oke kita pasang sekarang karena udah pasangannya sih harusnya bisa langsung tanpa hambatan dipasang ini ini karena mentok pencangnya disini takut kecah saya yang penting bisa ini walaupun miring nah ini bisa dibuka oke kemudian kita lanjut kemudian kita lanjut atas kemasangan penting dulu penting perlu dipasang sebenarnya biar tidak ada vakum jadi kalau waktu pengisian biar airnya bisa turun ke bawah ini kita pasang langsung aja ada samping ini ada udara nya ini lihat disini terus disini ada udara keluarnya disini ini ada penguin fan ini atasnya kita kita punya sisa punya ini buat masukin airnya itu kita buka ini ada saringan nya ini ada saringan nya ini ada saringan nya ini yang putih nah Nah, kita cek lagi Oke, kali ini saya coba isi dari air BDAM Air Kranz Ini langsung masuk ke tanknya Sekalian untuk ngepes kebocorannya Sambil saya Lepasin ini Hidam Psih Akin Akin Dan Oke Akin Akin sangki pingwin ini memang sangat menarik warnanya hitam tapi ada kayak silver creepernya gitu sambil menunggu proses pengisian kita lihat sangkinya ini ini masuk ke sini selera nah udah semoga aman udah ada kebocoran dan kita bisa pakai langsung untuk instalasi di atas rumah nah ini anda lihat air udah penuh tandanya karena keluar dari lubang-lubangnya ini sih kita matikan aja ini kita matikan sebenernya ini kita tes karena untuk mengetahui kebocorannya aja sebelum kita angkat ke atas rumah jadi kita pastikan apakah ada yang pecah walaupun dari pabriknya udah dites QC cuma selama pengirimannya saya khawatir ada yang pecah atau retak oke jadi sebaiknya luangkan waktu sehari untuk mengetahui tingkat kebocorannya dalam mengisi air penuh oke selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ya ya yang ya 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 ya